Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, M. Rahmat dan Irfan Jaya mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Tepat pada menit ke-23, Andika Wijaya berhasil mencetak gol dan membawa Bali United unggul sementara 1-0 atas talion FC. Tertinggal 1-0, talion FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-33, giliran M. Rahmat yang berhasil mencetak gol dan menambah keumuran Bali United menjadi 2-0 atas talion FC. Di menit ke-39, Irfan Jaya lagi-lagi mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Kedudukan 2-0 untuk keunggulan Bali United atas talion FC pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, tepat di menit ke-51, Elias Dola berhasil mencetak gol dan menambah keunggulan Bali United menjadi 3-0 atas talion FC. Pada menit ke-65, Eberbeza berhasil mencetak gol dan menambah keunggulan Bali United menjadi 4-0. Dan pada menit ke-69, Solon Kalukaran berhasil mencetak gol dan memperkecil ketertinggalan talion FC menjadi 4-1. Dan pada menit ke-77, Max Daniel berhasil mencetak gol dan mengubah skor menjadi 4-2. Selamat menikmati!